hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel hari ini aku akan share video yang agak sedikit berbeda dari video-video aku sebelumnya jadi hari ini ceritanya tuh aku mau unboxing tapi sebelumnya aku akan menyapa dulu untuk kalian yang baru bergabung di channel ini Hai aku lakserismom disini adalah tempat aku membagikan hal-hal menarik seputar laksari item dan mereview nya juga membahas hal-hal menarik lainnya seputar lifestyle jadi agar channel ini bisa tetap berkembang aku bisa terus memiliki hal-hal menarik untuk kalian semua jangan lupa untuk subscribe channel ini ya nyalakan juga lonceng notifikasinya karena setiap satu kali dalam satu pekan aku akan upload video baru so tanpa basa-basi lagi keep watching and enjoy this video ini adalah tas ini baru sampai kemarin ya jadi memang ngajak aku belum buka karena aku mau videoin khusus untuk tas ini kalau dilihat dari paperbacknya kalian udah tau lah ini tas apa ya betul ini adalah tas dari tariban ah sebelum kita lihat ini tipe tas apa kita unboxing dulu ya ini paperbacknya sebenarnya ini tas aku beli di mall Jakarta dan pakai jastip karena memang nggak kita memungkinkan untuk pergi-pergi hari saat ini jadi ini adalah paperbacknya kasih kasih ini ini sebenarnya pas udah aku mau lama dan masih belum banyak juga yang mereview untuk tipikal jenis tas ini sebenarnya aku udah punya tapi berbeda jenis kulitnya aja ini memang aku sendiri juga penasaran karena untuk cari reviewnya masih sangat-sangat sedikit ini ada speknya ya backstory ini dijamin autentic karena memang ini belinya di Jakarta ya ini diatasnya ini bukan yang planning shop ya shop planning tapi ini adalah yang planning distress letter jadi ini model kulitnya agak sedikit berbeda dia kalau aku lihat model kulitnya tuh seperti YXL nikki distress letter gitu jadi kayak berbeda di jahitan ya kalau yang shop planning itu patternnya diamondnya ini dia jahitannya agak nggak nyatu kayak seperti di jahit satu-satu kalau kalau yang ini dia jahitannya itu seperti nyambung gitu jahitannya seperti nyambung ini cakep banget sih aslinya aku nggak nyangka ini tas cantik ini aslinya bener-bener bener-bener nggak nyesel mirip memang tapi beda jenis kulitnya aja yang ini distress letter dibanding yang apa so claiming kita lihat dalamnya ya aku dapet dua dashback malah aku dapet dua dashback tapi yang ini lebih kecil dashbacknya I don't know what for tapi lumayan di dalamnya seperti ini ini teksnya ya teksnya ini sekarang Toribus lagi ngadain sel besar-besaran semenjak ada wabah jadi hampir di semua negara Toribus lagi ngadain sel yang sampai 50% jadi harga awalnya tuh sebelum sel itu di angka di angka kalau kalian lihat di angka 10 jutaan tapi ini aku beli di angka 5,8 jutaan aja biasa ini teksnya cuman aku memang nggak nggak ada resip ya ini biasa dalamnya seperti ini sama sih dalamnya kayak so planning yang kayak so planning biasa cuman ini memang beda juga jenis letternya aja nanti aku mungkin akan bandingin ya sama aku akan bandingin sama yang so planning dan ini warnanya krem-krem muda jadi nggak nggak putih ya krem tapi aslinya memang cantik banget ini tas bener-bener cantik yang tipikal distress letter yang planning distress letter bener-bener nggak nyesel bedanya emang ini cantik banget cantik dalamnya seperti ini ya namanya biasa sama peti sama si so planning tapi ini memang di beda di jenis letternya aja dan memang ternyata cantik itu tas ini kan mau cari review soal si planning distress letter ini masih sangat sedikit yang mereview ya karena mungkin tas ini juga baru baru keluar jadi setelah so planning baru si distress letter ini yang keluar dan bener-bener 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 kaget banget karena ternyata dia udah ikutan sel dan selnya itu nggak tanggung-tanggung 50% bener-bener luar biasa ini bener-bener good deal banget dan warnanya emang bener-bener cantik banget bawahnya seperti ini dan kalau aku lihat sih memang ya untuk yang distress letter selain kulitnya dia nggak nggak se-fluffy di so planning ya seperti ini kalau mau dilihat lebih detail lagi eh dia hardware nya dia silver tahu aku sih eh dia kan ada dua warna yang krem seperti ini dan hitam dan dua-duanya adalah hardware nya adalah silver dua-duanya adalah silver sedangkan untuk so planning tahu aku semua eh hardware nya warnanya gold jadi kayaknya itu sih yang ngebedain kalau dia kalau untuk yang so planning dia silver dan untuk yang yang distress letter dia warnanya silver dan memang cantik bener-bener cantik oke black balanya seperti ini wadahnya juga sama sama kalau untuk ukuran aku rasa ini sama sama so planning cuman memang jenis kulitnya aja dan jenis jaitannya aja yang agak sedikit berbeda dibanding dengan yang so planning si distress letter ini nanti akan aku tunjukin ya kalau on body gimana di akhir video ya 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 k ya So, itu aja video unboxing hari ini Semoga kalian terhibur Dan semoga bermanfaat Keep healthy And see you on my next video Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh